Mirsa setelah pemerintah memperlakukan PPKM Jawa-Bali selama dua bulan, Provinsi Jawa Timur terbebas dari zona merah risiko penyebaran COVID-19. Meski terbebas dari zona merah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat untuk tetap menerapkan disiplin penerapan protokol kesehatan. Berbagai upaya dilakukan semua pihak untuk menekan angka penyebaran COVID-19 berdasarkan data Satgas COVID-19 Nasional per 31 Agustus, wilayah Jawa Timur telah terbebas dari zona merah risiko penyebaran COVID-19. Saat ini zona kuning terdapat di 18 kabupaten, antara lain Sidoarjo, Sumeneg, Mojokerto, Lamongan, Pamekasan, Pasuruan, Kota Surabaya, Banyuwangi, Probolinggo, Sampang, Ngawi, Situbondo, Bojonegoro, Bangkalan, Tuban, Jombang, Kota Pasuruan, dan Bondowoso. Sementara 20 kabupaten berada di zona oranya, yakni Ponorogo, Kota Madiun, Madiun, Blitar, Tulungagung, Kota Malang, Nganjuk, Lumajang, Jember, Kota Mojokerto, Terenggalek, Malang, Magetan, Gresik, Kota Kediri, Pacitan, Kediri, Kota Blitar, Kota Batu, dan Kota Probolinggo. Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Meski terbebas dari zona merah, Kofifah meminta percepatan vaksinasi di Jawa Timur terus dilakukan dan masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan ketat. Di Jawa Timur, di Jawa Timur, di Jawa Tata, Zonasi, dan kemudian sudah tidak ada zona merah di Jawa Timur. Kemudian, ini artinya kerja keras semua pihak. Kerja keras semua pihak ini sudah memiliki hasil yang patut kita cembuli. Tetapi pada saat yang sama, tetap memiliki sikil dijaga untuk bersehatan. Pada saat yang sama, tetap melakukan terkaitan vaksinasi. Tunggu untuk disiplin protokol dan vaksinasi di Jawa Timur. Wilayah Jawa Timur terbebas dari zona merah terjadi setelah pemerintah menerapkan PPKM Jawa Bali. Selama dua bulan PPKM Jawa Bali, aktivitas warga dibatasi sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan.